Gunung Kelut, Gunung Kelut, Gunung Kelut Legenda Gunung Kelut, merupakan cerita rakyat, yang berasal dari Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur Gunung Kelut terletak meliputi tiga kabupaten, yaitu Kabupaten Malang, Kabupaten Kediri dan Kabupaten Blitar Menurut cerita masyarakat, asal-usul Gunung Kelut tercipta karena pengkhianatan seorang putri Dewi Kilisuci yang terkenal kecantikannya terhadap Raja Sakti bernama Lembu Suro Dewi Kilisuci, sangat terkenal kecantikannya di zaman itu, Dewi Kilisuci merupakan anak dari, Jendolo Manik, Raja dari Kerajaan Jenggala Wajahnya yang cantik, Dewi Kilisuci, menjadi rebutan para pria di Kerajaan Jenggala, banyak pria yang tertarik ingin meminang putri raja tersebut Dua Raja Sakti, yang tidak berwujud seperti manusia biasa, Raja itu bernama Maesasuro yang memiliki kepala kerbau, dan Lembu Suro berkepala lembu Namun Dewi Kilisuci, tidak ingin menerima lamaran dari kedua raja tersebut Akhirnya sang putri membuat sayembara yang amat sulit dikerjakan oleh manusia biasa, agar kedua raja ini gagal dalam perlombaan Dewi Kilisuci, meminta kedua raja itu, untuk membangun dua sumur di atas puncak gunung Kelut Dalam waktu satu malam sebelum fajar terbit, sumur yang dibuat, harus berbau amis dan satunya lagi berbau harum Wajahnya yang cantik, Dewi Kilisuci, menjadi rebutan para raja di Kerajaan Jenggala, banyak pria yang tertarik ingin meminang putri raja tersebut Berbekal kesaktian yang dimiliki, Maesasuro dan Lembu Suro, menyambupi permintaan dari Dewi Kilisuci Mereka mulai membuat sumur tersebut, dari malam hingga pagi, sebelum waktu yang telah ditentukan oleh putri Dewi Kilisuci Mereka berhasil menyelesaikan kedua sumur, dan memenangkan sayembara tersebut Namun, Dewi Kilisuci masih tidak ingin menerima lamaran, dari kedua raja ini Sang putri kemudian mengajukan satu permintaan lagi, yaitu keduanya harus masuk ke dalam sumur Untuk membuktikan sumur tersebut benar-benar berbau amis dan berbau wangi Dipicu rasa sangat ingin menikah dengan Dewi Kilisuci, Maesasuro dan Lembu Suro, akhirnya masuk ke dalam sumur Yang sangat dalam tersebut, setelah kedua pria itu masuk ke dalam sumur, Dewi Kilisuci memerintahkan para jenggalanya Untuk menimbun lubang itu dengan batu Sehingga Maesasuro dan Lembu Suro, tewas tertimbun batu di dalam sumur Namun sebelum menghembuskan napas terakhir, Lembu Suro sempat bersumpah dengan mengatakan Oh yo, uang kediri besok bakal petupi walesku, sing makaping kaping yuiku, kediri bakal dadi kali, blitar dadi latar, tulung agung bakal dadi kedung Artinya, ya, orang kediri besok akan mendapatkan balasanku, yang sangat besar, kediri bakal jadi sungai, blitar akan jadi daratan, dan tulung agung menjadi danau Saat ini masyarakat sekitar, mempercayai legenda Gunung Kelut ini, sehingga setiap 23 bulan Suro, masyarakat mengadakan tradisi, memberikan sesaji di lereng Gunung Kelut, sebagai tolak bala Itulah, cerita rakyat, legenda asal usul Gunung Kelut, dimanapun kita berada, dan kapanpun, hendaklah kita ucapkan salam, dan menghormati aturan dan adat di setiap daerah Jaga lisan, sopan santun, serta berserahlah kepada Allah, terima kasih sudah setia, dengan jalan terang, mohon maaf bila ada kesalahan Akhir kata, wassalamualaikum